Halo semuanya kembali lagi saya Peter Vidya kali ini saya bermain suatu game bernama grand chess klasik nah kali ini saya akan memberitahukan info bagaimana cara kalian mendapatkan koin HD yang banyak Nah kalau kalian di awal-awal kan pasti kesulitan itu adalah set di level 80-an di level level 80-an itu ya harapan kita main pvp untuk mendapatkan set setnya nah kali ini aku akan beritahu bagaimana kalian dapat koin HD yang banyak per hari ya Jadi kalian tidak perlu berharap dengan set yang ada di pvp atau set level tinggi seperti yang aku pakai nih level 81 nah jadi kalian bisa diganti nanti dengan set yang ada di sini nah bagaimana caranya Nah kalau kalian lihat kan HD-nya HD itu bisa dua kali untuk SOD terus yang kribal ini dua kali terus widget tiga kali kalau kalian lihat deh berarti sehari itu kalian bisa dapat dua plus dua plus tiga berarti kalian itu sehari itu bisa dapat tujuh tapi kalau kalau kalian mempunyai empat karakter kalian kan bisa bikin karakter ini tadi ini empat nih kalau kalian ada empat tujuh kali empat berarti kalian sudah bisa dua puluh lapan kenapa aku bisa bilang gitu karena kalau kalian lihat itu koin koin HD itu bisa kalian masukin ke warehouse kalian bisa masukin warehouse terus kalian bisa ambil di karakter lain aku contoh ya aku ambil di karakternya Rire nah kita cari warehouse kita nah jadi koin HD ini kalian bisa pindahin nah kalian bisa pindahin lagi lagi nih jadi saran aku sih kalau untuk kalian yang sudah level tinggi 85 dan kalian bingung mau ngapain lagi saran aku sih kalian fokus HD dulu atau kalian buat karakter untuk farming koin HD nah kalau kalian bisa ada 4 karakter yang mengikuti sampai wajah labirin berarti kalian sehari itu bisa dua puluh lapan koin perhari ya belum termasuk kalau kalian ada main PVP dan belum termasuk kalau kalian dungeon kalian bisa buat barang koin ini kan kalian kan kalau hoki-hoki kalian bisa dapat barang nih belum termasuk ini berarti kalian bisa dapat dua puluh lapan tapi kalau kalian wl-nya ini wijat nabirinnya kalian ini sudah sudah sampai sepuluhan 11 tuh kalian sudah sekali main itu bisa dapat dua dua koin lalu anggapannya ya kita punya satu karakter yang sudah stekernya dua puluhan berarti otomatis dia bahkan mendapatkan koin ini tiga di kalau tiga tuh kan berarti SOD itu SOD itu kita dua ini dua empat terus tambah tiga tiga kali tiga berarti 9 9 9 tambah ada empat berarti kalian bisa 13 satu karakter tapi kalau karakter kalian ada empat berarti kalian sehari itu bisa dapat 52 koin nah tapi menurut aku sebelum aku kasih tahu kalian pakai cara GB ini kalian harus tahu dulu kalau karakter ini kita dikasih gratisnya itu cuma empat kalau kalian mau pakai karakter lain kemudian otomatis kalian harus beli Anthem untuk tambah slot karakter nah Anthem itu belum ada akan di update di next update-an jadi untuk kalian yang mau free player kalian pikir-pikir dulu deh kalian mau main karakter apa jadi biar kalian tidak usah top up untuk beli slot ya tapi kalau kalian memang pingin top up untuk beli slot silahkan ini aku contohkan kalau kalian free player dan kalian ada empat karakter ya kalau kalian bisa ada 5 karakter kalian kali aja kalian sudah berapa kan jadi hero koin itu menurut aku sangat gampang untuk kalian dapat cuma ya pintar-pintar kalian ke bagaimana kalian grinding biar level yang tinggi nah untuk cepat naik XP aku ada bikin konten sebelumnya dan untuk dapat amor tinggi aku juga akan bikin kontennya di konten sebelumnya jadi kalian bisa lihat di videonya nah ini ini adalah tips untuk kalian biar dapat hero koin dengan cepat untuk kalian yang mau bertanya-tanya silahkan dikomentar gua akan bikin konten bikin video dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kalian kurang ngerti sekian dari saya semoga kalian bisa cepat upgrade dan paling penting itu kalian kejar untuk ini anting-anting dan saran aku anting-anting kalian beli satu aja beli satu karena apa nanti di HD kalau kalian level tinggi itu kalian bisa dapat nih nih disini kalian bisa dapat anting-anting yang bagus disini jadi saran aku sih beli satu aja anting-anting terus yang lain kalian upgrade ke armor atau aksesoris penternya yang penting kalian kejar dulu karakter utama kalian sampai stek 20 terserah kalian kalian mau selesaikan atau kalian mau GB koin dulu sampai satu set sudah sudah epic atau legend terserah kalian semoga info ini bermanfaat untuk kalian saya Peter Firia dan bye bye selamat menikmati